Intro Video lagu tadi akan diputar lebih lengkap di akhir video ini Sekarang video ini terlebih dahulu akan men-share kepada anda mengenai asal-usul manusia menurut Tipitaka Dari mana kita berasal dan kemana setelah kita meninggal pertanyaan tersebut sering muncul di benak banyak orang di dunia ini Disini utamanya akan dibahas mengenai dari mana kita berasal Menurut Tipitaka kelahiran manusia itu disebabkan karena 3 hal Yang pertama adalah karena adanya seorang wanita yang sedang subur Yang kedua adanya percampuran antara wanita tersebut dengan seorang pria Dan yang ketiga adalah adanya gandaba atau kesadaran penghubung Kalau ketika hal tadi terjadi maka berikutnya sekitar 9 bulan kemudian akan muncul kelahiran Dari situlah kita berasal Pertanyaan berikutnya Sebenarnya manusia yang paling awal itu datangnya dari mana? Ini adalah merupakan pertanyaan dari sains dan juga dari agama Sampai saat ini sains mengatakan bahwa awal mula manusia itu adalah dari Afrika Manusia itu ada sekitar 16 sampai 20 spesies Semuanya berasal dari Afrika Karena sampai saat ini fosil manusia yang paling tua itu Yang kira-kira berumur 6 juta tahun ditemukan di Afrika Sampai sekarang spesies manusia yang bertahan itu cuma satu Yaitu spesies Homo sapiens Yaitu kita-kita ini Binatang dan tumbuh-tumbuhan mempunyai spesies jauh lebih banyak Contohnya adalah burung atau serangga itu mempunyai banyak sekali spesies Menurut sains ada perkembangan atau evolusi dari manusia Baik secara fisik maupun secara perilaku atau secara peradaban Sejak dari zaman purba hingga kini Dulu untuk menyambung hidup manusia itu berburu Kalau sekarang berternak Dulu rumah-rumahnya sederhana sekarang sudah modern Pada umumnya menurut agama manusia itu diciptakan oleh Tuhan dari tanah Manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah Adam Kemudian diciptakan juga Hawa dari tulang rusuk Adam Titaktipitaka tidak menekankan manusia itu berawal dari mana Yang ditekankan adalah bagaimana caranya manusia dapat mengakhiri duka Atau mengakhiri penderitaan yang selalu kita temui atau kita hadapi Karena kita mempunyai Hawa nafsu duniawi yang tidak selalu terpenuhi Makanya menderita Contoh penderitaan itu adalah untuk bisa makan atau untuk bisa hidup itu Kita harus bekerja mencari uang terlebih dahulu Sakit adalah menderita Mati adalah menderita Berpisah dengan kekasih hati adalah menderita Dan sebagainya dan sebagainya Tetapi di tipitaka ada referensi yang berkaitan dengan bagaimana manusia yang sekarang ini bisa ada Untuk hal tersebut bisa ditrissback atau dijejaki Kesamaannya dengan sains adalah bahwa manusia itu berevolusi atau mengalami perubahan sebelum seperti yang sekarang ini Sains mengatakan manusia mengalami perubahan dari yang kondisinya buruk menjadi lebih baik Contohnya adalah peradabannya yang berkembang menjadi lebih baik Menjadi modern Fisik juga begitu Menjadi lebih baik Akan tetapi tipitaka menjelaskan sebaliknya Awalnya manusia itu jauh lebih baik dari yang sekarang Tetapi dengan adanya kotoran batin Keserakahan dan sebagainya Maka berbagai macam hal yang buruk muncul Dikatakan alam semesta ini Sifatnya adalah Mengembang dan mengempis Mengembang dan mengempis Seperti perut kita mengembang dan mengempis Karena kita bernafas Pada waktu yang lampau Yang sudah sangat lama sekali Alam semesta ini mengempis Kemudian mengembang Dan ketika mengembang itulah Terbentuk bumi Dan ketika mengempis lagi Di waktu yang sudah sangat lama sekali Lama kelamaan Kemudian matahari bertambah dari satu Matahari bertambah menjadi Dua matahari Begitu seterusnya Sampai ada tujuh matahari Dimana tiap-tiap munculnya matahari yang baru itu Memerlukan juga waktu yang sangat lama sekali Ketika alam semesta mengempis Dan dengan adanya tujuh matahari Itulah terjadi kebakaran Dan ledakan hebat Atau kiamat Seratus triliun tata surya meledak Menurut sains Disebut sebagai Big Bang Alam semesta telah mengembang Kemudian dalam waktu yang sangat lama sekali Terjadi hujan lebat Yang mahadasyat Butiran-butiran hujan tersebut Yang jumlahnya sangat banyak Kemudian membentuk bulatan yang sangat besar Yang kemudian menjadi bumi Jadi awal mula bumi itu Adalah air Kemudian makhluk-makhluk yang meninggal Dari alam abasara Atau alam brahma Peraih jana kedua Terlahir secara spontan di bumi Tidak melalui kandungan Yaitu terlahir di bumi pada awal-awal bumi terbentuk Jumlahnya banyak Hidupnya melayang-layang dan bercahaya kemilau Bulan matahari Siang dan malam belum ada Belum tampak karena tertutupi Oleh kemilauan tubuh-tubuh mereka Dan karena kekuatan konsentrasi Dan kebajikan yang mereka miliki Dari alam abasara itulah Maka awal kehidupan manusia Atau makhluk itu Melayang-layang dan bercahaya Mereka tidak perlu makan makanan kasar Mereka bisa bertahan hidup dengan Peti baka Atau kegiuran yang mereka miliki Mereka bertahan dalam hidup seperti itu Adalah dalam jangka waktu yang sangat lama sekali Belum ada jenis kelamin laki-laki dan wanita Setelah sekian lama Banyaklah makhluk-makhluk tersebut Yang ingin mencicipi bumi Bumi pada waktu itu permukaannya seperti Dadih mentega yang murni Kualitas nomor satu Dan rasanya manis sekali Seperti madu murni Karena rasanya enak sekali dan manis Maka akhirnya semua makhluk-makhluk tersebut Mencicipinya Dan karena keserakahan mereka Maka lama-kelamaan cahaya badan mereka menjadi redup Tubuhnya menjadi lebih kasar Kemudian perbedaan diantara mereka Mulai nampak Ada yang cantik dan ganteng Dan ada pula yang kurang cantik dan ganteng Mereka yang merasa lebih cantik dan ganteng Lalu merendahkan mereka yang kurang cantik dan kurang ganteng Kebencian dan kesombongan muncul Mulai muncul loba atau serakah Dosa atau kebencian Dan moha atau kedunguan spiritual Sehingga dengan demikian Karenanya maka lama-kelamaan Dimana memerlukan waktu yang sangat lama sekali Bumi mengalami perubahan Atau mengalami evolusi Yang tadinya permukaannya semacam Dadih mentega yang manis Kemudian tumbuh-tumbuh-tumbuhan yang Bentuknya semacam cendawan atau jamur Yang rasanya juga enak dan manis sekali Kemudian mereka dengan keserakahnya Mulai memakannya Makan dan makan lagi Lama-kelamaan badan mereka semakin kasar Kesombongan juga semakin bertambah Lama-kelamaan dimana memerlukan waktu yang sangat lama sekali Kemudian tumbuhan yang berbentuk cendawan tadi Semakin hilang Dan berganti menjadi tumbuhan yang lebih kasar Seperti bambu berwarna putih Rasanya juga enak sekali dan manis Semakin mereka makan zat yang di bumi Atau memakan tumbuhan yang di bumi tersebut Mereka semakin serakah dan semakin sombong Kemudian tubuhnya lama-kelamaan menjadi semakin kasar Perbedaan diantara mereka menjadi semakin nampak Dengan semakin serakahnya mereka Maka bumi juga semakin berevolusi mengalami perubahan Tumbuhan yang seperti bambu Lama-kelamaan berganti tumbuhan seperti padi Yang berbeda dengan padi zaman sekarang Pada waktu itu padi tidak memiliki sekam Tidak ada kulitnya Ketika dipetik bisa langsung dimakan Sudah masak Dengan tetap serakah dan memakan padi tersebut Lama-kelamaan tubuh mereka semakin kasar Dan mulai tampak perbedaannya antara wanita dan pria Kemudian muncullah nafsu dan ketertarikan diantara pria dan wanita Kemudian mereka melakukan hubungan intim Namun yang lain mengatakan bahwa perbuatan mereka itu buruk Sehingga mengusir mereka Kemudian mereka yang sering melakukan hubungan intim tersebut Membuat rumah-rumah supaya perbuatan mereka tersembunyi Tidak diketahui oleh yang lainnya Mereka lama-kelamaan juga mempunyai sifat malas Padi yang tadinya dipetik dan dimakan pada pagi hari Dan juga dipetik pada siang hari untuk dimakan Sore hari juga demikian Lama-kelamaan mereka malas Mereka memetik padi tersebut pada pagi hari untuk dikumpulkan Dan dimakan di pagi, siang, dan malam hari Kemudian mereka lebih malas lagi Dan ketika kemalasan sudah menjadi kebiasaan Maka dikatakan lama-kelamaan tumbuhan juga mengalami perubahan Mengalami evolusi Padi yang tadinya tidak mempunyai kulit atau sekam Dan langsung bisa dimakan Mulai mempunyai kulit dan tidak langsung masak Tidak langsung bisa dimakan Umurnya juga menjadi lebih panjang Untuk sampai bisa masak dan bisa dimakan Ketika mereka mulai mengumpul-ngumpulkan padi Maka mulailah tanah dibagi-bagi Masing-masing ada pemiliknya Muncul keserakan yang lain Mereka ada yang mulai mencuri padi milik orang lain Karena itu kemudian mereka memilih pemimpin Untuk menghukum mereka yang mencuri Dan memberi hadiah bagi mereka yang berbuat baik Jadi makhluk atau manusia itu awalnya mempunyai kondisi-kondisi yang baik Hidup dalam waktu yang sangat lama Melayang-layang, bercahaya, kemilong Kemudian mengalami evolusi Fisiknya berubah menjadi manusia yang serakah Membenci, sombong, dan bodoh secara spiritual Perubahan-perubahan tersebut membawa pengaruh kepada alam Atau bumi tempat mereka hidup Perubahan alam yang terjadi di sekitar kita itu Adalah karena kejahatan manusia Semakin banyak manusia berbuat jahat Maka akan semakin banyak musibah Semakin banyak bencana alam yang terjadi Kalau tadi dikatakan manusia awalnya adalah dari alam abbasara Ternyata tidak demikian Karena yang dari alam abbasara pun Ternyata juga dari alam yang lain Kalau kita rujuk lagi dan lagi Maka akan diketahui bahwa setiap makhluk atau setiap manusia itu Mengalami pengembaraan Berkelana mengarungi samsara Yang awal mulanya sudah tidak diketahui lagi Karena saking lamanya Makhluk-makhluk termasuk manusia itu Telah mengalami lahir dan mati Berkali-kali yang tak terhitung jumlahnya Uncountable Dan tak terhitung lamanya Karena hidup di alam dewa Apalagi alam brahma Ataupun di alam neraka itu Sangat lama sekali Makhluk-makhluk yang diliputi kebodohan spiritual Dan diikat oleh hawa nafsu yang telah begitu lama Maka awal mulanya sudah tidak diketahui lagi Dapat diumamakan Seperti rumput Cabang dan ranting Di seluruh dunia ini Kalau diurut Ini adalah aku Ini adalah ibuku Ini adalah nenekku Ini adalah ibu dari nenekku Ini adalah nenek dari nenekku Dan seterusnya Maka tidak mungkin dapat diselesaikan Sementara kita Belum selesai menghitung Sudah ada yang hancur Dan sudah ada pula yang tumbuh Terjadi kesiasiaan Kalau kita ingin Mengetahui awal mulat Kita hidup Kita semua pernah mengalami hidup Di semua alam kehidupan Kecuali 5 alam sudah basa Yang hanya bisa ditinggali Oleh para anagami Yang hidupnya akan berakhir di sana Mencapai arahan Atau merealisasi parinibana di sana Tidak terlahir kembali di alam manapun Karena para anagami tersebut Sudah berhasil menghancur leburkan Lima belenggu Yaitu Sakayaditi Vecikica Silabata Paramasa Kamaraka Dan Viapada Tentu kita belum pernah hidup Di 5 alam sudah basa tersebut Karena saat ini Kita masih berada di alam manusia Selain 5 alam sudah basa Maka alam lainnya Ada sejumlah 26 alam kehidupan Yaitu alam neraka Alam asura Alam peta Alam setan Alam binatang Alam manusia Alam dewa Dan alam brahma Yang bukan alam sudah basa Kita semua pernah hidup Di 26 alam tersebut Dari alam yang paling rendah Sampai alam yang paling tinggi Dari alam neraka Sampai alam brahma Kecuali alam sudah basa Ibarat sebatang tongkat Yang dilimpar ke atas Maka kadang-kadang Yang jatuh menyentuh tanah Terlebih dahulu Adalah ujungnya Tetapi kadang-kadang juga Pangkalnya Demikian pula Terkadang makhluk-makhluk Terlahir di alam rendah Terkadang Lahir di alam yang lebih baik Dan terkadang Terlahir di alam Arupa brahma Terus selalu demikian Sehingga prihal memahami Dari mana awalnya Kita berasal Itu tidak perlu Karena tidak bisa diketahui Justru yang lebih penting itu adalah Bagaimana caranya mengakhiri Duga penderitaan Mengalami duga penderitaan Karena kita Tidak memahami Tidak menembus Empat kebenaran mulia Makanya kita Telah begitu lama Berkelana dan Mengembara Di alam tumimba lahir Dengan mengalami Banyak duka Banyak penderitaan Salah satu cara Untuk mengakhiri Duga penderitaan itu Adalah dengan hidup Yang sesuai dengan Jalan mulia Berunsur delapan Pertanyaan-pertanyaan Spekulatif Misalnya alam semesta ini Batasnya di mana Awal mula kehidupan kita itu Kapan Dan lain sebagainya Tidak akan membawa kita Kepada pengetahuan tinggi Tidak membawa kita Kepada kebebasan Tidak membawa kita Kepencapian Nibbana Dalam pati Baca samupada Atau 12 mata rantai Sebab musabab Yang saling bergantungan Tidak diketahui Bagaimana awalnya Awija Atau kebodohan Itu muncul Yang menyebabkan Makhluk-makhluk Lahir dan mati Secara terus-menerus Yang tidak diketahui lagi Bagaimana Dan kapan awalnya Yang penting Bagi kita itu adalah Bagaimana Mengakhirinya Mengakhiri Kelahiran dan kematian Mengakhiri Duga penderitaan Yaitu Padam Dan mencapai Nibbana Atau Merealisasi Nibbana Mengakhiri Duga penderitaan itu Caranya adalah Mengakhiri Atau memotong Awija Mengakhiri Kebodohan spiritual Tentang 4 Kebenaran Mulia Jalan Mulia Beruntur 8 12 Mata Rantai Sebab Musabab Yang saling bergantungan Dan lain sebagainya itu Dapat ditonton di video saya Yang lain Yang juga bisa dibaca Di blog pribadi saya Demikianlah Orang tentang Asal-usul manusia Menurut Tipitaka Semoga bermanfaat Sampai disini Saya akhiri video ini Sampai bertemu kembali Di channel ini Di video yang lain Terima kasih 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 Terima kasih